Harbida, apa yang menjadi tuntutan masa dalam aksi hari ini? Baik, selamat sore Kevin dan juga Pemirsa. Benar sekali usai pemutang suara pada tanggal 14 Februari ini sejumlah unjuk rasa. Ini terjadi silih berganti di Jalan Imam Bojol, tepatnya di depan gedung KPURI dengan narasi yang sama, tuntutan yang sama yaitu menolak adanya kecurangan pemilu 2024. Salah satunya adalah seperti yang ada di belakang saya saat ini, ini adalah gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan dirinya sebagai gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi Indonesia yang tadi sudah dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait dengan memburuknya demokrasi di tanah air dan juga kecurangan pemilu 2024. Untuk situasi sendiri memang di Jalan Imam Bojol ini sudah dipadati oleh masa aksi yang membawa beberapa atribut seperti poster bertuliskan tuntutan yaitu diantaranya seperti makzulkan Jokowi, kemudian turunkan Jokowi sebagai presiden RI, kemudian kawal kecurangan pemilu 2024 dan mendesak pihak dari KPU dan juga bawah seluruh. Namun tidak hanya itu saja, aksi yang mereka lakukan juga membakar ban dan kardus beberapa kali di Jalan Imam Bojol ini seperti dapat terlihat di belakang saya saat ini pemirsa, ini asap masih membuhung tinggi pasca pembakaran dari ban dan juga kardus tadi oleh pihak unjuk rasa. Dan selain itu terkait dengan jumlah ini dapat saya katakan menurut pandangan kami tim Metro TV di lapangan ini sekitar ratusan unjuk rasa, masa unjuk rasa yang mengikuti unjuk rasa pada sore hari ini. Ada pun juga tadi kami sempat mewawancarai koordinator unjuk rasa gerakan ini yaitu Afandi Ismail mengatakan bahwa aksi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti para aktivis, kemudian tokoh perempuan, tokoh agama, pelajar mahasiswa, kemudian seniman dan juga budayawan. Nah ada yang menarik pemirsa serta Kevin dari unjuk rasa pada hari ini sebab tidak hanya satu aksi saja pada hari ini, melainkan ada satu aksi lainnya dengan narasi yang berbeda. Jika di tempat saya berdiri saat ini adalah aksi dengan narasi untuk menuntut, mengawal kecurangan pemilu 2024, kemudian untuk mendukung hak angket, kemudian mendesak KPU dan lain sebagainya. Sedangkan di hadapan ini, di hadapan ini yang hanya terpisah oleh mobil keamanan, pihak keamanan, kepolisian, ini ada aksi lain dari kubu aksi mahasiswa yang menamakan dirinya gerakan mahasiswa, kawal demokrasi. Yang memiliki narasi berbeda, yaitu mendukung KPU dan Bawaslu RI agar tidak diintervensi maupun tidak diintimidasi pada, mendukung KPU dan Bawaslu agar tidak diintervensi dan diintimidasi saat bekerja. Begitu, dalam mengawal pemilu 2024, salah satunya adalah rekapitulasi suara, pasca pemungutan suara 2024. Kevin. Baik, terima kasih atas informasinya Arbida Donosem itu langsung dari KPU RI. Demi menambah suara untuk orang tuanya yang maju dalam pemilu legislatif, dua orang pemuda membobol gudang PPK dan merusak kotak suara pilpres dan pilek di Kabupaten Jeneponto. Keduanya berhasil diamankan Bawaslu. Dua orang pemuda berhasil diamankan Bawaslu Kabupaten Jeneponto usai kedapatan membobol gudang PPK dan merusak kotak suara pilpres dan pilek di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang menemukan hasil rekap suara pilpres dan pilek di Kabupaten Jeneponto berubah pasca dirusak. Rekap diubah oleh dua orang pelaku pembobolan gudang PPK Kecamatan Bangkala Barat. Mereka menambahkan suara untuk capres dan caopres dan calon legislator tertentu saat merusak kotak suara. Meski demikian Bawaslu tidak bisa merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU karena pembobolan ini tidak memenuhi syarat dilakukannya PSU. Akibat perbuatannya kini pelaku terancam penjara 3 tahun dan denda uang puluhan juta rupiah. Jadi yang dirubah itu adalah angka-angkanya, talinya, tali-talinya. Ditambahkan talinya namun tidak merubah di nilai. Yang dirubah adalah tali, tali-tali. Sehingga ada perbedaan antara jumlah tali dengan angka. Seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.